Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kalian dan keluarga sehat selalu Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Teman-teman semuanya Bersama Pak Kholis Kita akan belajar Membaca metode terpadu ilman waruhan Halaman 11 dan 12 Halaman 11 dan 12 Disimak baik-baik ya A'udzubillahiminassayatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman materi kita minggu ini adalah Huruf berharokat fatha Ta-da Apa teman-teman? Ta-da Ini dia huruf yang berbunyi ta Dan ini huruf yang berbunyi da Baris yang pertama Baris yang pertama Baris yang kedua Baris yang ketiga Baris yang keempat Baris yang kelima Baris yang kelima Baris yang keenam Ta-ta Da-sa Sa-so Doso Yang terakhir huruf yang ada di kotak Nih nama hurufnya Ta-del-sa-del-ta Selanjutnya Huruf yang berbunyi to Ini dia huruf to Baris yang pertama To 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 Baris yang kedua Ta-ta To-to Dede Tata Baris yang ketiga Tade To-de Tota Tato Baris yang keempat Data Dato Tato Tode Baris yang kelima Tata Deva Toro Basa Baris yang keenam Roda Salto Mata Tato Yang terakhir Huruf yang ada di kotak Nama hurufnya Ta Del To Sa Ba Sadakallahul Azim Baik Teman-teman semuanya Alhamdulillah Kita sudah selesai belajar Membaca metode terpadu Ilman waruhan Halaman 11 dan 12 Semoga Kita semuanya Diberikan kemudahan Dan Kelancaran Dalam Belajar Membaca Metode terpadu Ilman waruhan Tetap semangat Jangan lupa diulang-ulang ya Teman-teman Bila itaufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila itaufiq wa hidayah Bila itaufiq wa hidayah Tepuk Bila itaufiq wa hidayah